Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terkait informasi Selamat pagi menjelang Siang Ini kami Tenggaraan Berat mogok ini Sangat sering sekali Namanya Desa Romacet Anda melakukan Perjalanan Yang jelas Ini jalannya ekstrim Sangat menanjak Seperti hanya Kumitir Jadi Sahabat-sahabatku Kami semua bertujuan Untuk bersilaturrahim Bersilaturrahim Kepada Masyarakat-masyarakat Di sana Sekaligus Mencari sebuah hubungan Lebih dekat lagi Dengan Para masyarakat-masyarakat Terbencil di sana Nah Ujarnya Di sana itu Ada sebuah Kafe Kafe gunung Gunung itu Difasilitasi Adanya sebuah Kafe Reni Mereni Renjain ren Kepengah ren Jadi Ini Ada Saya Sendiri Dan ini Istri saya SL Pak Ibn Rumah Kemudian Ini anak saya Yang nomor 3 Namanya Ilung Dan Di sana Ada Perkuat kecil Umurnya 5 tahun Bernama Hanisah Aying Rahman Kemudian Di situ Ada anak saya Yang nomor 2 Saat 5 saat Cong Cong Saat Ada Faiz Sa'adillah Dan Dia itu Dikasih nama Oleh Khadratu Sheikh Eki Kak Dinta Sheikhina Wamurab Bina Sheikh Maimur Subair Jawa Tengah Sarang Rembang Dan di situ Juga ada Konaan saya Namanya Panggilan Syarif Syarif Siapa Cong? Muhammad Syarif Aynur Rahmatillah Masya Allah Masya Allah Seumur Seperti itu Sudah Berani Tampil Di depan Umur Bahkan Naik Panggung Turun Panggung Naik Panggung Sudah Biasa Masya Allah Allah Ya Kemudian Masya Allah Ini Sudah Mau Belok Coba Dilihat Jalannya Jalan Pemuka Baik Ini Sahabat Sahabatku Jalannya Sudah Mau Masuk Sudah Masuk Itu Ada Gunung Nanti Naik Di atas Gunung Itu Tadi Yang Di atas Nah Itu Dia Ada Gunung Kita Akan Kesana Masya Allah Kita Akan Kesana Insya Allah Mudah-mudahan Diberikan Keselamatan Allah Dan Mudah-mudahan Kita Semua Juga Dilindungi Anak Uat Tanah Dari segala Macam Bencana Dari segala Macam Bahaya Yang lain Baik Sambil Ikutin Terus Jalan Jalanan Jalanan Ini Ikutin Terus Ya Apa Turing Kami Si Ambo Ya Jangan Lupa Subscribe Dan Bunyikan Lonceng Baik ini Sudah Masuk Selamat Datang Di Kampung Apa Kampung Apa Kampung Limpas Apa Benih Kampung Apa Kelabang Kelabang Kalau Kelabang Bahasa Maduranya Kelabang Kelabang Itu Senyengah Itu Sebenarnya Mirai Itu So Kampung Itu Nam Kampung Bagi Informasi Pancang Limpur Akhir Pekan Maaf Ya Ini Bukan Sengaja Menayangkan Suatu Wanita Yang Berhijab Ya Tapi Namanya Juga Ini Ini Dari Saya Bermacam Macam Sudah Ini Masih Dari Jangan Sampai Jam 6 Sore Nanti Untuk Kawasan Tersebut Belum Bisa Melintas Melintas Tetapi Di Atas Jangan Ini Mewah Ya Maksud Maksud Saya Bicet Sawah Maksud Saya Bicet Nyawa Sawa Ini Masih Mending Itu Gunung Yang Yang Akan Dijagi Masya Allah Mohon Doanya Ya Sangat Ekstrim Sekali Mohon Doanya Sahabat Sahabatku Dan Nanti Kita Lanjut Lagi Oke Ini Ada Jembatan Ini Murni Sisa Sisanya Belanda Murni Sekali Bikinan Belanda Makanya Kokoh Dan Sangat Kuat Sekali Karena Pada Zamannya Pada Zaman Belanda Itu Orang Bekerja Tanpa Dibayar Ketusan Dipecot Itu Pecot Kalau Orang Kerja Begitu Nah Ini Termasuk Yang Bikin Jalan Ini Adalah Konon Katanya Katanya Adalah Juga Belanda Jadi Belanda Dulu Berada Di Kisar Sini Nah Kemudian Di Sebelah Ini Di Sebelah Kanan Saya Di Bawah Di Sebelah Kanan Di Situ Di Bawah Sana Itu Apa Ya Sawah Dan Merupakan Pasir Hitam Itu Sering Disedot Oleh Orang Orang Sekitar Oleh Orang Orang Sekitar Disedot Maaf Gegar Sahabat Sahabat Ini Namanya Desa Pand Desa Pand Desa Pand Ini Juga Sebagian Daripada Peninggalan Orang Belanda Semakin Semakin Melaju Kedepan Jalannya Semakin Apa Ya Aneh Jadi Kalau Orang Luar Harap Jangan 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 Berjalan Pada Waktu Malam Namanya Juga Disini Pastinya Banyak Makam Makam Atau Kuburan Orang Orang Belanda Karena Konon Katanya Juga Adanya Sebuah Penampakan Penampakan Aneh Seperti Hanya Kocong Dulu Kalau Sekarang Alhamdulillah Karena Semakin Banyaknya Masyarakat Yang Baca Zikir Tuhan Kepada Allah Kemudian Setan Setan Tersebut Lari Terpirit Terus ikuti Video kami Terus ikuti Insyaallah Semakin Ekstrim Jalannya Oh Ini Ada Kuda Ini Kudanya Orang Sini Kalau Panin Jagung Ini Panin Jagung Pake Kuda Berarti Soroh Banget Ini Tanjakan Ini Bismillah Bismillah Alhamdulillah 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 Luasnya Alhamdulillah Subhanallah Ini Kami Sudah Berada Di Atas Bukis Bung Sampai Berat Turun Lagi Jangan Lupa Di Sini Gigi Satu Sampai Sedikit Jangan Langsung Main Tling Bisa Hangus Turun Luar Biasa Menjej Banget Terus Turun Ini Kemudian Turun Lagi Turun Turun Lagi Bismillah Bismillah Ini Pikungan Turun Lalu Pikungan Tajam Hati-hati Sangat Tajam sekali Ini Disana Jurang Kemudian Disini Jembatan Ini Tentunya Nanjak Nanjak Sekali Gigi Satu Kemudian Pelan-pelan Jangan Langsung Di Kepno Satai Satu 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 Sudah Tidak Kuat Berarti Sudah Kosongin Aja Kosongin Aja Kemudian Handring Kemudian Penumpang Harap Turun Semua Terus Satu Tidak Semua ya Di depan mas Allah turun lagi Mas Allah Turun lagi ini ya Turun lagi Turun lagi Turun Bismillah Bismillah Ini turun banget Jangan sampai tidak terlihat oleh kamera Sedikit terlihat ya Sedikit demi sedikit ya Kemudian masuk satu ya Sambil rim dikit-dikit Masya Allah Tikungan tajam Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Dan sanitan sama tipe Nah kemudian disini ya Tikungan tajam Lalu turun Terus ada tanjakan Tanjakan luar biasa Sedicankan Adi Amin Sudah bisa Bismillahirrahmanirrahim Adi di sana ya ini turun lagi ya hai 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 wow ini jalan ya untungnya pada pagi menjelang siang ya kalau malam ini mengerikan disini konon katanya kata sebagian apa masyarakat ya dulu sering terjadinya sebuah penampakan namanya ini sebuah apa jalan ada namanya jalan-jalan pocongnya jalan pocong dulu kalau sekarang sudah diganti menjadi tidak ada namanya ya kayak gini nih apa kalau pada malam hari itu saya juga sering sih naik pada habis salat isya gitu tapi dijemput pastinya dijemput oleh sekitar apa masyarakat sekitar sini kalau enggak enggak berani lah begitu ya tapi bukan berarti takut cuma enggak berani jalannya masyarakat bisa dilihat sendiri dan bisa dikikirkan sendiri jalannya sangat menak jalan-jalan yang masih ini ada anak-anak muda nungkong jalan-jalan yang masih ini ada anak-anak muda nungkong sudah mulai tampak gunungnya artinya kita sudah berada di agak ketinggian gunung ini ya coba kita lihat Masya Allah ini turun nanti-nanti kebawah lagi ini namanya desa apa itu kampung kampung apa Desa Leprak ya Kecamatan Kelabang Kabupaten Muntung-Muntung ini sudah jalan Bismillahirrahmanirrahim Nah ini ya jalannya kalau disini jangan main rim ya ini eh masuk saya masukkan gigi satu kemudian rim tekan sedikit 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 jangan-jangan main rim terus takut belum jadi jalannya bisa santai ini terus masih di bawah kemudian naik ini ya setelah ini setelah turun ini masih turun lagi jadi naik ya ini sudah naik ya ini naik jadi hati-hati untuk pengendara mobil yang baru maksudnya yang baru tahu jomper ya jadi hati-hati kalau maksudnya ini ya ini di bawah ini jurang ya jurang kata orang sini coba nah ini sudah mulai main ya subhanahu dan disini eh banyak juga sih alumi-alumi-alumi-alumi-alumi-alumi-alumi-alumi-alumi-alumi dari kalangan wanita dan kaum terus naiknya kalau kalau ukuran perkiraan ya yang akan kita daki ini sekitar 1000 meter ya dari kedalaman lautan nah ini sudah mulai ada desa disini sudah rame ya kemudian ini naik ya jadi hati-hati ya kawan-kawan disini apa giginya masuk satu aja ya tapi jangan masuk bikin jod pelan-pelan aja Insya Allah pasti-pasti naik pelan-pelan menangcak sekali Dari desa kemudian keluar desa Masuk desa lagi Nah nanti keluar desa Masuk desa lagi disitulah yang Jalannya Masya Allah Ini sebenarnya Mobil saya bukan Bukan Medan kesini aslinya Cuma lah Apalah arti sebuah Dunia Tata rosial lagi Betul pada ajar kepada Allah subhanahu wa ta'ala Saking cek teronah Sila turuhin Ajar ke sebuah bukuan tadi Sila turuhin Karena terbuna Allah subhanahu wa ta'ala Takum wa ta'ala Takum wa ta'ala Takum wa ta'ala Takum wa ta'ala Artinya Kita semua ini Juga dikatakan taqwa Ketika selalu Menjalani sebuah hubungan Yang pasti sholat Terus Tapi tak sholat Begitu Kawan-kawan Nah ini ya Ini sudah Tanjakan Tanjakan pertama masih seperti ini Masya Allah Subhanallah Pokoknya ekstrim ini Kalau mobil-mobil yang Kayak Tak sehat Atau sering bermasalah Mesinnya Jangan lah Jangan masuk daerah sini Masya penumpangnya Ini kalau malam ini Ini tidak ada orang Kemudian nih Saya perkenalkan ya Cara bikin sebuah Apa nama Paham kata orang Arab Atau Arang ya Jadi ini Ini apa Pembuatannya Jadi caranya itu Masukkan semua Kayu-kayunya ke dalam Di belakang nak Nanti didiamin Mas duduk di belakang nak Memakan waktu yang Sangat lama Begitu Maaf Sahabatku Ini namanya juga Dengan keluarga Ini Rame ya Tapi mengasihkan Senang Masya Allah Tabarak Allah Masuk jembatan Sisa Belanda Sungai ini Besinya masih Masya Allah Sip top gear Kalau pengen tahu Kalau pengen tahu Apa Daripada Sungainya ya Kita lihat Sungai Belanda Sisa Belanda Ini sudah terkikis oleh Kelimangan air Itu masyarakatnya Tolong jangan di zoom Itu bahaya Baik Kita ikutin terus Nenjak lagi Balan Basanta Bu Ya basanta Nanjak banget Nih Asya Allah 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 Pasar Melenggan Santai Bismillah Ini turun lagi Lalu naik Nih Kung ini Ini Melewati Apa ya Tepi gunung Ini Gigi satu Ini ya Karena Tanjapan Luar biasa Lalu niku Ada empah Ternyata Untungnya Mbak-embak ini Sudah terlalu Ini ya Ternyata 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 ini kedalamannya Insyaallah dalam perkiraan ya kedalaman jurangnya Insyaallah sekitar berapa ya 500 meter lah nih ke dalam oh tidak berada di atas puncak aduh di mana puncak nah disini ya desa ini ya di tempat disini katanya disini namanya Cora Apek kenapa dibilang Cora Apek karena kalau dulu katanya kalau membawa makanan terus dah dijatuhin sedikit maka makanannya pasti semua disebutlah ini sampai ada tulisannya hati-hati ya tulisan hati-hati lawan banjir lawan longsor disini hati-hati ya subhanallah ya Bismillah ya minta perlindungan kepada Allah ini ini sangat rawat banget orang longsor disini mudah-mudahan selamat ya sampai tujuan kata-kata bangsa kata bangsa masa itu langsor dimaranya Kalau bahan digi Dikit tanah Atau Oh ini ya Masya Allah Masya Allah Ini di tinggi Di tinggi gunung Ya ini juga Di atas ya Dari tinggi Dari bawang gunung Naik gunung ke silat turun Nanti di situ juga Yang akan ditempatkan silat turun Dari tinggi Masyarakat sekitar sini Dari dunia Allah Dan semoga gunung gunung ini Dijaga oleh Al-Hadid Yang melindungi Terima kasih Dari tinggi gunung Dari tinggi gunung Dari tinggi gunung Longsor Latu sebesar mobil Latu sebesar mobil Jatuh dari atas Subhanallah Alhamdulillah Tidak Tidak mengenai warganya Alhamdulillah selamat Semoga tidak terjadi Longsor lagi Dari tinggi gunung Jangan cukup Sudah melalui desa Wonoboyo Masuk desa Wonoboyo Katanya disini Sudah ada wisata Berupa atau berbentuk kapi Kapi ceria Kapi wapada Kapi asmara Tak apa Ada-ada Kita sudah hampir sampai InsyaAllah 5 menit Tinggal Dua tikungan lagi Selesai Ini MasyaAllah sudah ada di bawahnya Sudah ada di bawah Gunung Gunung sebelahnya Maksud saya Sudah desa Wonoboyo Sudah banyak rumah Ya cuma beberapa Warganya sedikit MasyaAllah ini desa dikenal dengan desa Koboan Kenapa disebut Koboan? Karena ada di bawah sendiri dan dilingkari gunung Dilingkari gunung-gunung Namanya desa Koboan Sekarang disebut sebagai desa Wonoboyo Sampai berjumpa lagi Di lain kesempatan yang sama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.